La ta'ahuduhu sinatu wala na'um, lahu maafil samawati wa maafil arf, ma'aballadhiya israwindamu illa Persaudaraan alumni atau PA212 menggelar aksi penolakan Timnas U20 Israel untuk bertanding di Piala Dunia yang bakal digelar di Indonesia. Koordinator lapangan atau korla PA212 di patung kuda Buya Hussein mengatakan, ada tiga alasan PA212 menolak Timnas U20 Israel ke Indonesia. Pertama, sampai detik ini Israel masih menjajah Palestina dan memperlakukan warga di sana secara keji. Kedua, Palestina merupakan negara di timur tengah pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 lalu. Oleh karena itu, jika Indonesia menerima Timnas U20 Israel untuk bertanding di Piala Dunia, maka sama saja menyakiti warga Palestina. Biar bagaimanapun juga, kata Hussein, Indonesia punya utang budi besar terhadap Palestina. Ketiga, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebab aksi penjajahan yang terjadi di dunia tidak berperih kemanusiaan dan berperih keadilan. Sebelumnya, persaudaraan alumni 212 menggelar unjuk rasa di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Kecematan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Maret siang. Namun sampai pukul 1, suasana di Patung Kuda masih sepi dari masa aksi unjuk rasa penolakan sepak bola Israel di Indonesia. Dari persaudaraan Islam atau yang dikenakan MPI, kemudian dari DNPF Ulama, Gerakan Nasional, Al-Fatuh Ulama, dan persaudaraan ALU212 atau PA212 bersama ormas-ormas nasional lainnya melakukan aksi pada hari ini yang dikenakan aksi 203. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kedatangan Tim Nasional Sepak Bola U20 dari Israel. Kenapa kita menolak kedatangan Tim Sepak Bola Nasional U20 dari Israel? Yang pertama, bahwa Israel hingga detik ini masih menjajah saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan mereka bukan hanya menjajah, tapi memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di Palestine dengan sangat keci dan biadab. Mereka membunuh bukan hanya orang yang bertempur, tapi rakyat sipil pun termasuk ibu-ibu dan anak-anak pun menjadi aksi kebiadaban dan kekejaman daripada tentara seuris Israel. Yang kedua, perlu diingat bahwa Palestina adalah negara muslim yang pertama, negara yang ada di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Indonesia di awal kemerdekaan kita yaitu pada tahun 1945. Dan kalau kita menerima kedatangan Tim Nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya utang budi yang begitu besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan, aksi pada sekarang hari ini, ini dalam rangka mendukung amanah konstitusi. Apa itu amanah konstitusi? Itu jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disitu tertulis bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menjadi acuan kami.